Pusaka Negeri Taili Jilid 15 Berhenti serentak Chu Jiang berteriak dan dengan beberapa loncatan dia sudah berada di depan tandu. Keempat pemikul tanda itu berhenti dan letakkan tandu. Wajah mereka berubah tegang. Siapa di dalam tandu? Seru Chu Jiang. Keempat pemikul itu saling bertukar pandang tiba-tiba dari dalam tandu terdengar lengking seorang wanita. Siapa yang menghadang jalan itu? Chu Jiang terkejut. Keempat Taili Ko Jiang tak mungkin keliru meninggalkan pertandaan bahaya. Tetapi nada perempuan dalam tandu itu seperti bukan orang yang membutuhkan pertolongan. Sejenak meragu, Chu Jiang segera mengambil keputusan. Betapapun halnya, dia harus memeriksa lebih dulu. Toan Kiam Jan Jin, serunya dengan nada tergetar. Oh, Toan Kiam Jan Jin, sudah lama tak berjumpa. Mengapa menghadang jalan seru wanita dalam tandu? Chu Jiang gelagapan tetapi dia tetap berkeras, serunya. Tandu ini agak mencurigakan, aku akan memeriksanya. Apa? Mau memeriksa ya? Apakah engkau hendak melanggar peraturan? Katakanlah begitu. Lekas buka pintu. Toan Kiam Jan Jin, ilmu silat mempunyai tata peraturan silat, masakan hendak digunakan untuk mengertak. Aku tak peduli. Aku seorang wanita baik, harap anda tahu aturan, jangan berbuat yang tak senenoh. Chu Jiang sudah terlanjur bertindak dan dia malu untuk mundur. Apakah menghendaki aku turun tangan? Keempat pemikul tandu itu tampaknya memang orang persilatan tetapi semua takut kepada Toan Kiam Jan Jin kecuali mengeluh kejut, mereka tak berani ikut bicara. Pintu tandu terbuka dan tampaklah seorang wanita muda yang cantik tengah duduk dalam tandu. Chu Jiang makin bingung. Keempat kojiyu dari Tai Li itu tak mungkin akan berolok-olok dengan dia tetapi mengapa mereka meninggalkan pertandaan rahasia di tandu itu. Ternyata dalam tandu itu kecuali seorang wanita muda yang cantik tak terdapat sesuatu yang mencurigakan lagi. Adakah karena diancam makanya muda itu tak berani bergerak? Harap beritahukan nama, akhirnya ia berseru. Dengan tertawa secerah musim semi, nyonya itu berkata, apakah perlu harus begitu? Suara tawa itu amat memikat hati. Tetapi Chu Jiang sudah tak mau kena pengaruh lagi. Tentu, sahutnya tegas. Apa engkau kenal aku? Kalau aku memberi keterangan yang palsu, apakah engkau dapat memberdakan? Chu Jiang terbeliat. Ya, mungkin benar. Sekarang silakan turun saja, nyonya cantik itu kerutkan alis. Aku harus turun? Serunya. Ya. Mengapa? Tak perlu tanya. Tanda petik. Kalau aku tak mau. Apa yang ku katakan, tentu ku lakukan. Apakah anda hendak membunuh aku mungkin? Sungguh tak ada aturannya. Engkau berjalan sendiri dan aku pun naik tandu sendiri. Ah, terlalu banyak bicara, turun tetapi engkau harus memberi alasan aku hendak memeriksa tandu ini. Aneh, kita kan belum saling kenal, mengapa engkau hendak mengganggu kami. Lebih baik engkau turut perintah saja. Terpaksanya nyonya cantik itu turun dari pintu. Chu Jiang pun menghampiri ke pintu dan memandang ke dalam. Tandu. Ternyata tandu itu kosong melompong diam-diam ia menghela nafas dan meringis dalam hati. Sudahkah nyonya cantik itu tertawa mengejek? Pergilah terpaksa Chu Jiang mundur teratur. Dengan tertawa nyonya cantik itu pun segera melangkah masuk ke dalam tandu lagi. Tiba-tiba sekonyong-konyong dari dalam tandu terdengar suara orang bernapas. Telinga Chu Jiang yang tajam segera dapat menangkap suara itu dan terus membentak. Tunggu. Nyonya cantik itu terkejut. Berputar tubuh dan menyurut mundur beberapa langkah. Toan Kiam Jan Jin, apa maksudmu? Apa yang berada di bawah dudukan itu seru Chu Jiang. Seketika wajah nyonya cantik itu berubah dan menyurut mundur lagi. Keempat pemikul tandu itu pun ikut mundur. Chu Jiang tak mau membuang tempo. Dia menghantam atas tandu dan mengangkat papan. Kejutnya bukan alang kepalan ketika melihat seorang manusia yang lebih menyerupai seorang manusia darah, berada di bawah tempat duduk. Orang itu telah dimasukkan ke bawah tempat duduk sehingga tak kelihatan. Setelah tempat duduk dibongkar, barulah orang itu dapat terlihat. Seketika Chu Jiang terkejut demi melihat orang itu. Dia. Orang itu tak lain adalah Ho Bun Chai, congkan dari gedung hitam yang mengaku sebagai suhengnya. Saat itu napasnya lemah sekali. Melihat kepandayan Ho Bun Chai, tentu yang merubuhkan dan memasukkannya ke bawah tempat duduk tandu itu, memiliki kepandayan yang sakti. Begitu rahasianya terbongkar, wanita cantik dan keempat pemikul tandu itu terus melarikan diri. Ketika Chu Jiang menyadari, mereka sudah jauh sekali. Sebenarnya dia mampu mengejarnya tetapi meniliki keadaan Ho Bun Chai yang sudah begitu payah, terpaksa dia harus menolongnya dulu. Ternyata tubuh Ho Bun Chai penuh berhiasa betan pedang sehingga dagingnya mur-mur. Suheng, suheng. Ho Bun Chai hanya bergerak sedikit tetapi tak memberi jawaban apa-apa. Chu Jiang segera mengangkat tubuh Ho Bun Chai dan dibawa ke dalam hutan. Meletakkannya di tempat yang sunyi. Waktu ia memeriksanya, Chu Jiang makin lemas hatinya. Bukan saja urat-uratnya malang melintang tak karuan, pun uratna di bagian hati telah putus. Jelas luka bagian dalam lebih parah dari bagian luar. Siapa yang telah melukainya sampai begitu hebat? Chu Jiang getun sekali karena tak dapat membekuk wanita cantik itu. Lalu bagaimana dia harus bertindak? Amarahnya berderai-derai membanjir. Satu-satunya murid dari ayahnya, ternyata tak dapat ditolong. Sesosok tubuh berkelebat dan muncullah seorang tua bongkok. Chu Jiang segera mengenalinya sebagai salah seorang dari empat koji utaili. Namanya Kokun. Apakah engkau yang membuat tanda rahasia itu tegur Chu Jiang? Ya. Bagaimana peristiwanya? Hamba mendapatkan korban itu menggeletak di pintu sebuah kuil di tepi sungai. Mulutnya menyebut Toan Kiam Janjin. Itulah sebabnya hamba terus meninggalkan pertandaan rahasia. Tetapi pada saat itu muncul beberapa orang yang membawa tandu. Korban juga diangkut ke dalam tandu. Oleh karena telah menerima titah Baginda bahwa hamba sekalian tak boleh turun tangan, demi melaksanakan amanat Baginda dan demi menjaga keselamatan negara serta Chiang Kun sendiri, maka diangdiam hamba mengikuti tandu itu untuk mencari kesempatan meninggalkan pertandaan rahasia pada tandu itu. Oh? Apakah masih dapat ditolong sukar? Sahut Chu Jiang dengan sedih. Ini, tanda petik. Aku harus berusaha supaya dia dapat bicara. Kokun membungkuk dan memeriksa urat nadi. Sesaat dia gelengkan kepala. Kecuali terjadi keajaiban, tak mungkin dia dapat ditolong lagi. Akanku saluri tenaga murni ke dalam tubuhnya. Mungkin tak dapat bahkan kebalikannya akan mempercepat kematiannya. Tetapi aku perlu bertanya banyak sekali kepadanya, Chiang Kun. Tanda petik. Jangan menggunakan sebutan itu. Baiklah, kata Kokun, hanya dengan memberikan saluran tenaga murni secara pelahan-lahan, mungkin saja dapat menyadarkannya. Akanku coba. Demi menjaga rahasia diri, maaf, terpaksa aku harus pergi. Silakan. Kokun terus lari dan menyusup ke dalam hutan. Saat itu Chu Jiang seperti mau menangis. Pertama karena mendapatkan Suhengnya tak tertolong jiwanya dan kedua karena dia masih mempunyai banyak sekali pertanyaan yang belum diketahui. Kalau Suheng itu mati rahasia itu pun ikut lenyap. Rahasia diri ketua gedung hitam. Musuh-musuh mendiang orang tuanya dan sebab-sebab mengapa dirinya sampai dianiaya oleh orang. Kesemuanya itu masih merupakan teka teki besar yang belum terpecahkan. Bibinya, wanita gemuk itu, mungkin tahu semua peristiwa itu. Tetapi dia berada jauh di negeri Tai Li. Sementara saat itu Suhengnya menghadapi kematian dan dia sendiri pun terkena racun sehingga tak dapat berbuat suatu apa. Mernungkan hal itu semua teringatlah ia akan Suhunya, Gong Gong Chu. Jika Suhunya berada di situ, tentulah mudah bila diajak berunding. Ah, tiba-tiba ia teringat. Bukankah dia saat itu sedang menuju ke gunung Busan untuk mencari Kui Jiusin Jin Bun Yok Ih yang kabarnya mempunyai kepandayan mengobati orang yang sudah mati dapat hidup lagi. Jika demikian apabila dia membawa Suhengnya ke sana, tentulah ada harapan jiwanya tertolong. Tetapi ah titik. Busan sedemikian jauh dan keadaan Suhengnya sedemikian. Parah, apakah hal itu dapat tercapai? Setelah merenung sekian saat, ia memutuskan untuk memberi pertolongan sendiri. Dengan tangan kiri melekat ke pusar Suhengnya, ia menyalurkan tenaga murni. Kemudian tangan kanannya menutup ke tiga belas jalan darah tubuh Suhengnya. Beberapa waktu kemudian barulah tampak mulut Ho Bun Chai mulai bergerak-gerak dan napas pun mulai mendengus, kemudian membuka mata. Tetapi sinar matanya tampak kuyuh. Suheng, Suheng apakah kenal kepadaku serunya tegang? Setelah mengulang berapa kali tampak bibir Ho Bun Chai mulai bergetar tetapi tetap terkatup. Rupanya dia hendak berkata tetapi tak dapat bersuara. Sikapnya mengunjukkan penderitaan yang hebat. Perasaan Cu Jiang makin rawan. Dia memperkeras saluran tenaga murninya sembari berseru memanggil, Suheng, Suheng. Dengan susah payah akhirnya mulut Ho Bun Chai dapat juga mengucap beberapa patah kata. Bulim, senghut titik. Sebun titik. On balas. Dendam dia hendak melanjutkan kata-katanya tetapi tak kuat. Matanya melotot dan seketika putuslah nyawanya. Cu Jiang memeluk tubuh Suhengnya dan menangis terseduh-seduh. Sanak saudaranya dalam dunia ini, satu demi satu telah meninggalkannya. Betapapun keras hatinya namun hancur juga kesedihannya. Bulim senghut si Buddha hidup. Sebun Ong itu si manusia agung yang palsu itu. Mengapa dia membunuh Ho Bun Chai? Apakah karena Ho Bun Chai itu congkan dari gedung hitam? Tetapi apa bedanya Sebun Ong dengan ketua gedung hitam? Bukankah mereka setali tiga uang, sama-sama manusia jahat? Apakah Ho Bun Chai tak dapat meloloskan diri dari genggaman gedung hitam? Dengan menilai beberapa kesan itu akhirnya Cu Jiang menyimpulkan bahwa wanita cantik dalam tandu itu tentulah salah seorang anak buah gerombolan Ho A Guat Bun. Sungguh tak terduga bahwa Sebun Ong dapat menguasai gerombolan perempuan-perempuan jalan itu. Hektometer jika tak dapat membuka kedok manusia Sebun Ong, dunia persilatan tentu tak mau percaya bahwa apa yang mereka agungkan sebagai ksatria berbudiluhur seperti Buddha hidup ternyata seorang manusia jahanam. Cuji yang teringat pula akan peristiwa ketika Ho Bun Chai ditantang oleh Teopit Bu Murid dari Hong Kong Kiam Go Shopping. Ho Bun Chai mengatakan bahwa dia tak mau menggunakan jurus ilmu pedang yang dahulu itu. Dia duga yang dimaksudkan Ho Bun Chai itu tentulah sejurus ilmu pedanget Kiam Tui Hun ajaran mendiang alihnya. Ah, jika pada malam itu dia tak ikut campur dan membiarkan Teopit Bu mendesak Ho Bun Chai, tentulah dia segera dapat mengetahui diri Ho Bun Chai. Dan tentulah dia akan memperoleh banyak keterangan dari Su Hengnya itu. Dan mungkin peristiwa sedih seperti saat itu takkan terjadi. Tetapi kesemuanya itu sudah terjadi dan tak mungkin dirobah. Sesal kemudian tak berguna. Su Hengnya telah mati dengan mengenaskan sekali. Sebu Nong Sebu Nong ia mengeram dengan penuh dendam kesumat. Kemudian ia mencari sebuah tempat di tepi sungai untuk mengubur jenazah Ho Bun Chai. Ia mencari batu untuk nisan dan dengan jarinya ia menggurat beberapa patah kata. Makam Ho Bun Chai, murid Dewa Pedang. Karena menulis itu dia harus menggunakan tenaga dalam dan saat itu dia rasakan badannya kurang enak. Tetapi dia tak menghiraukannya. Kesedihan dan kemarahan yang meluap-luap telah menegangkan urat syarafnya. Selesai penguburan, dia memberi hormat yang terakhir dan siap hendak tinggalkan tempat itu. Sekonyong-konyong terdengar sebuah suara orang berseru dengan nada dingin. Toan Kiam Jan Jin, tempat ini bagus sekali alam pemandangannya. Tepat kalau menjadi tempat peristirahatanmu selama-lamanya. Cuji yang terkejut dan cepat berputar tubuh. Dua tombak jaraknya, tegak seorang yang berpakaian hitam dan mukanya bertutup kain hitam. Ah, orang itu adalah tokoh misterius yang paling termasyur dalam dunia persilatan dewasa itu, yaitu ketua gedung hitam. Seketika meluaplah darah Cuji yang serunya geram, Poh Cu, selamat bertemu. Tanda petik. Ketua gedung hitam tertawa gelak-gelak. Toan Kiam Jin Jin, apakah hengkau pernah sesumbar hendak menghancurkan gedung hitam? Benar. Mampukah hengkau tentu? Ha, 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 ha. Jangan keliwat tak tahu diri kenyataan nanti yang akan membuktikan. Aku harus bersyukur kepadamu karena engkau mau merawat mayat Chong Kuan kami Ho Bun Chai, seru ketua gedung hitam. Hektometer, Cuji yang mendengus. Mengapa engkau tahu bahwa dia itu murid dari Dewa Pedang? Tak perlu engkau tahu, baru berkata begitu tiba-tiba Cuji yang terkesiap. Chong Kuan dibunuh orang mengapa ketua gedung hitam itu tidak menanyakan sebab-sebab pembunuhan itu kebalikannya mengalihkan pembicaraan pada lain soal? Sungguh mengherankan. Saat itu Cuji yang hendak bertanya tentang peristiwa pembunuhan kedua orang tuanya tetapi pikir-pikir, sebelum ada bukti tentulah ketua gedung hitam itu akan menyangkal. Dan kalau mengemukakan peristiwa pembunuhan itu, bukankah dirinya sendiri tentu akan ketahuan. Saat itu dia sedang terkena racun, belum tahu bagaimana nanti nasibnya. Toan Kiam Jan Jin, tiba-tiba ketua gedung hitam berseru pula, jangan-jangan engkau ini juga pewaris dari Dewa Pedang Cu Hang Ko. Kalau betul begitu, lalu bagaimana balas Cuji yang? Engkau sesumbar hendak menghancurkan gedung. Hitam, kata ketua gedung hitam, atas dasar perhitungan apa? Perhitungan darah. Dalam peristiwa yang mana seharusnya engkau sudah tahu jelas. Banyak sekali aku berhutang kepada orang. Silakan engkau mengatakan sendiri. Cuji yang merenung. Jika mengatakan pada saat itu, tentulah dirinya akan ketahuan. Saat itu masih belum waktunya, lebih baik dia tak mengungkat peristiwa itu. Jika musuhnya bukan hanya terbatas ketua gedung hitam itu sendiri, bukankah mereka akan terkejut dan tahu lalu bersiap-siap? Serentak dia teringat akan pesan Ang Nyo Chu bahwa selama dalam perjalanan untuk mencari obat kebusan itu, sekali-kali jangan marah dan jangan berkelahi dengan orang karena hal itu akan mengakibatnya racun segera bekerja keras. Aku tak mau membereskan hutan darah itu sekarang, seru Cuji yang. Kenapa itu urusanku? Tetapi aku justru hendak mengambil batang kepalamu. Coba saja kalau mampu. Tiba-tiba dari dalam hutan berhamburan keluar belasan sosok bayangan manusia. Cuji yang mengerling pandang ke sekeliling dan melibat dua di antara orang-orang itu terdapat dua orang tua yang tak asing baginya. Kedua orang itu adalah kedua jago silat yang menjadi pengawal Kopu Hoa anak Raja Biao waktu meminang Putri Baginda Thaili dahulu. Kini jelas bagi Cuji yang bahwa anak Raja Biao itu pun sudah ditunggangi ketua gedung hitam untuk dijadikan alat memburu kitab pusaka Gio Kah Kim Keng. Cuji yang kenal dengan kedua Koji itu tetapi sebaliknya mereka tak mengenali dirinya. Waktu di Thaili, dia mengenakan kedok sebagai panglima Tia Tin Chiang Kun. Dan dia pun tidak menggunakan pedang kutung seperti sekarang. Ha, kini makin jelas bahwa gedung hitam itu ternyata sangat bernafsu sekali untuk mendapatkan kitab Gio Kah Kim Keng. Tian Hian Chu dan Go Leng Chu, berturut-turut telah menjadi korban mereka. Saat itu Cuji yang tak dapat melanjutkan renungannya lebih lanjut karena bayangan orang-orang itu makin menyempitkan kepungannya hingga hanya terpisah jarak lima tombak. Cuji yang menyadari bahwa pertempuran berdarah tak dapat dihindari lagi. Bagaimana nanti akhirnya, ia tak dapat membayangkan. Heh, heh, Toan Kiam Jan Jin, ketua gedung hitam tertawa mengekeh, mengapa engkau tak mau memberitahukan asal lusul dirimu lebih dulu? Tak perlu. Bagaimana kalau engkau bunuh diri saja jangan mimpi? Kalau bertempur, engkau tentu akan mati lebih mengenaskan. Mungkin engkau. Hektometer, mari kita lihat saja. Belum habis ucapan itu tiga pengawal hitam serentak maju dari tiga arah. Cuji yang terkesiap. Ia mendapat kesan bahwa kesemuanya itu tentu sudah diatur lebih dulu. Gedung hitam hendak menggunakan siasat bertempur secara bergilir untuk menghabiskan tenaganya. Dan yang terakhir baru ketua gedung hitam itu sendiri yang akan turun tangan. Saat itu dia masih terkena racun. Menurut Ang Nyo Chu, dia tak boleh menggunakan tenaga dalam. Karena apabila dia menggunakan tenaga, racun itu tentu akan bekerja. Jika saat itu tidak hendak meloloskan diri, memang tidak sukar. Dengan ilmu langkah gonggong pohoat, dia tentu mampu lolos dari kepungan musuh. Tetapi karena masih berdarah panas, dia tetap tak takut. Dan terutama nanti apabila menghadapi ketua gedung hitam, dia akan bertempur mati-matian. Sekalipun dia harus mati, asal Durjana itu juga tewas, dia sudah puas. Hektometer, apakah Anda tak berani turun tangan sendiri serunya sambil memandang tajam kepada ketua gedung hitam? Siapa bilang? Mengapa harus suruh mereka mengantar jiwa lebih dulu? Untuk melatih kepandayan mereka. Ucapan yang indah. Tetapi tidakkah Anda bermaksud hendak menggunakan siasat bertempur secara berantai? Andai kata begitu pun tidak apa. Asal bisa mengambil nyawamu. Anjing yang tak tahu malu. Saat itu ketiga pengawal hitam sudah maju dengan serangan pedang. Ditilik dari kehebatan serangan mereka tentulah mereka itu termasuk jago-jago pilihan dari gedung hitam. Pelahan-lahan cuci yang melolos pedang keluar. Matanya memancarkan sinar berkilat-kilat buas. Dalam keadaan seperti saat itu, hanya tinggal satu pilihan, membunuh atau dibunuh. Suasana dalam ruangan pun segera berubah tegang-regang, penuh dengan hawa pembunuhan. Ketua gedung hitam mundur sampai empat-lima langkah. Serentak terdengar tiga buah raum pekek yang dasyat dari ketiga pengawal hitam yang menyerbu dari tiga arah. Dengan menggigit gigi, cuci yang segera lancarkan jurus Tiantekyotoai atau langit bumi saling terangkap. Huak buk. Terdengar jeritan ngeri dan sinar merah darah. Dua orang pengawal hitam segera rubuh ke tanah. Sedang yang seorang terhuyung-huyung mundur dengan berhias tiga-empat tusukan pedang. Seluruh anak buah gedung hitam yang berada di gelanggang situ, pucat seketika. Serentak tiga lelaki tua baju hitam masuk ke dalam gelanggang. Salah seorang adalah jago yang menyamar sebagai pengawal putra Raja Biau Tempohari. Jelas bahwa ketiga lelaki tua baju hitam itu lebih sakti dari kawanan pengawal hitam. Saat itu cuci yang rasakan kepalanya agak pusing, ia menyadari dirinya akan tertimpah malapetaka. Dia pun sudah membulatkan tekat. Sebelum dia rubuh, mudah-mudahan dia dapat membunuh kepala gedung hitam itu. Ketiga lelaki tua baju hitam itu dengan menudingkan ujung pedang, pun sudah maju menghampiri. Yang menyerang lebih dulu, akan memiliki kesempatan lebih kuat. Cuci yang teringat akan ajaran itu. Saat itu bukan menguji kepandayan tetapi sedang beradu jiwa. Kalau salah langkah, pasti akan mati di bawah ujung pedang musuh. Suatu hal yang membuat hatinya penasaran. Matipun dia tentu takkan meram, bagaimana nanti dia harus mempertanggungjawabkan dirinya kepada Raja Tai Li, kepada Gong Gong Chu dan kepada kawan-kawan yang telah mati terbunuh oleh keganasan musuh. Tiba-tiba ia mengembangkan ilmu langkah Gong Gong Pohwat sekali menggeliat, dia terus melenyapkan diri dari hadapan ketiga lawan. Huak, huak, huak. Terdengar tiga buah jeritan ngeri dan di atas tanah segera bertambah dengan tiga sosok mayat lagi. Ketua gedung hitam terkesiap. Seluruh anak buah gedung hitam pun tercengang menyaksikan peristiwa luar biasa itu. Tetapi saat itu Cuci yang pun terhuyung-huyung. Kepalanya makin pening. Sebelah tangannya mulai mati rasa. Dia menyadari bahwa keadaannya sudah makin gawat sekali. Jika tidak segera bertindak, tentulah dia akan mati dengan membawa dendam penasaran. Serentak dia melompat ke tempat ketua gedung hitam seraya membentak. Cabut pedangmu. Gerakan Cuci yang itu memang di luar dugaan dan di luar dugaan pula ketua gedung hitam pun mundur selangkah. Tiga jago pedang segera loncat menyerang Cuci yang dari belakang. Tanpa berpaling, Cuci yang mengayunkan pedangnya ke belakang. Terdengar dering yang tajam dan tiga butir kepala manusia terlempar jatuh. Yang dua orang tangannya juga putus. Tetapi Cuci yang makin pening. Bahkan pandang matanya sampai berkunang-kunang, perutnya mual mau muntah, itulah gejala dari bekerjanya racun. Namun dia tetap mengertek gigi dan bertahan berdiri tegak. Dia merasa bahwa ketua gedung hitam itu memang tengik sekali. Tak mau melayani tantangannya tetapi terus main mundur dan menyuruh anak buahnya yang maju dulu. Jika demikian, siasialah harapannya. Dia mati tanpa dapat menyentuh ketua gedung hitam yang dibencinya itu. Tiba-tiba ketua gedung hitam yang mundur sampai tiga tombak jauhnya. Mundur serunya. Sekalian anak buahnya yang siap hendak menerjang Cuci yang serempak mundur dan tinggalkan tempat itu. Cuci yang diam-diam menghela nafas longgar dalam hati. Ah, kalau saja ketua gedung hitam itu tahu akan keadaan dirinya saat itu, tak mungkin dia mau memberi perintah mundur kepada anak buahnya. Sesaat Cuci yang tertegun, dia merasa seperti kembali dari akhirat. Dia pun mulai merenungkan tindakan ketua gedung hitam tadi. Apakah ketua gedung hitam itu takut kehilangan banyak sekali jago-jagonya? Atau sebab karena merasa tak mampu melawan musuh, mereka agar jangan kehilangan pamur di hadapan anak buahnya? Ketua gedung hitam itu lalu memerintahkan mereka mundur. Tiba-tiba ia pun teringat akan keadaan dirinya. Bukankah akan berbahaya sekali apabila musuh bersembunyi dan masih mengawasi dirinya? Diam-diam Cuci yang menggigil terus sayunkan langkah menuju ke jalan besar. Tetapi baru berjalan beberapa belas langkah, masih belum keluar dari lingkungan medan pertempuran tadi, ia rasakan pandang matanya gelap, kepalanya berat dan tubuhnya kaku sehingga dia tak kuat menggerakkan kaki lagi. Tubuhnya pun terhuyung-huyung akan jatuh. Dalam keadaan antara sadar tak sadar, sekonyong-konyong ia melihat sesosok bayangan orang berkelebat di hadapannya. Mati aku titik hati mengeluh, tangan pun segera menyambitkan pedangnya ke muka dan orangnya terus rubuh. Pada waktu ia rubuh, ia masih sempat mendengar sebuah suara yang dikenalnya. Tetapi siapa orang itu atau bagaimana kelanjutannya dia tak mampu mengetahui lagi karena saat itu dia terus pingsan. Waktu dia membuka mata, ia dapatkan dirinya rebah di atas sebuah ranjang yang beralas jerami dan diterangi oleh sebuah pelita. Di manakah dia saat itu? Mengapa dia tak mati? Siapa yang menolongnya? Mengapa, bagaimana dan kenapa menghujam benaknya? Adik kecil, apakah engkau masih kenal aku tiba-tiba terdengar sebuah suara? Olo Koko, serem tak Cu Jiang mengenal siapa orang itu dan berseru sambil bangkit. Kini dia baru mengetahui bahwa Tian Putnau Chiok Ye Au Liu duduk di samping ranjangnya. Bagaimana yang engkau rasakan? Tanya Chiok Ye Au Jai pula. Cu Jiang berusaha hendak bangun tetapi tenaganya lungelai sekali. Ia mencoba pula untuk mengerahkan tenaga murni, juga tak mampu. Keadaan itu sama dengan orang yang tak dapat ilmu silat. Ia tertawa hambar. Loh Koko, aku mungkin sudah tak berguna. Siapa bilang teriak Tian Putnau dengan keras, bagaimana engkau tak berguna lagi. Tetapi ilmu kepandaianku sudah lenyapah, apakah yang telah terjadi pada dirimu? Cu Jiang segera menuturkan semua yang dialaminya. Setelah terkena tusukan beracun dari anak buah Hoa Guat Bun, dia telah dikepung anak buah gedung hitam. Lalu terjadi pertempuran berdarah yang menyebabkan racun dalam tubuhnya berkembang sehingga dia rubuh. Tian Putnau kerutkan dahi. Ah, ku tahu engkau memang terkena racun. Tetapi aku tak menduga kalau engkau terkena racun toan buntok yang ganas itu. Loh Koko, tempat apakah ini? Rumah pondok bulu ayam. Ku pilih rumah penginapan kecil ini agar tidak menarik perhatian orang. Bagaimana Loh Koko secara kebetulan sekali dapat berjumpa dengan aku? Ha, ha, memang suatu kebetulan yang jarang terjadi. Aku sedang mondar-mandir di keciu, tak terduga telah berjumpa dengan sesosok tubuh yang menggeletak di tepi jalan. Ternyata dia adalah Gong Beng Tai Su, seorang tiang lo dari Fihara Siaulim yang telah menjadi sahabat baikku. Dia tak dapat menjawab pertanyaanku. Setelah ku periksa ternyata dia terkena pukulan beracun Goutok Chiang dari Ngero Tok Mo, iblis ketujuh dari gerombolan iblis Sipet Tian Mo. Segera ku bawa ia menyingkir lalu aku nekat mencuri obat penawar racun di markas cabang Tian Tong Kau di Kwe Ichiu. Apakah Ngero Tok Mo itu ketua cabang Tian Tong Kau di Kwe Ichiu? Benar. Lalu, dengan susah payah akhirnya aku berhasil mencuri sebutir pilhwi lokuan. Ketika aku tiba di tempat persembunyian ternyata Gong Beng sudah meninggal. Terpaksa dengan hati mashgul aku melanjutkan perjalanan lagi. Secara kebetulan ku lihat engkau terhuyung-huyung rubuh. Aku bergegas lari menghampiri tetapi engkau terus melontarkan pedangmu kepada aku. Maaf lo koko, ku kira musuh yang datang. Ah, tak apa. Waktu ku periksana di pergelangan tanganmu ku dapatkan engkau tak menderita luka tetapi terkena racun. Maka pilho Tok Kuan yang sedianya hendak ku berikan kepada Gong Beng Tai Su itu, ku minumkan kepadamu. Oh, lo koko, benar-benar suatu kebetulan yang luar biasa tetapi hoa Tok Kuan itu hanya mampu menahan racun. Toan Buntok itu untuk sementara waktu tetapi tak dapat menghapus racun itu. Aku hendak ke Gunung Busan untuk menemui Ang Nyo Chu. Ang Nyo Chu ya. Bagaimana engkau bersahabat dengan momok wanita itu? Aku banyak berhutang budi kepadanya. Momok wanita itu memang misterius sekali. Kabarnya dia itu anak murid dari perguruan Hiat In Bun, bayangan darah. Siapakah sesungguhnya dia? Maaf, lo koko. Walaupun aku bersahabat dengan dia, tetapi aku sungguh-sungguh tak tahu bagaimana wajahnya yang asli. Oh, begitu. Dia hendak mengajak aku ke puncak Xin Li Hang untuk meminta obat kepada Kui Jin Xin Jin. Siapa? Kui Ji Xin Jin. Ya. Apakah lo koko kenal padanya? Tian Put Hau kerutkan alis, katanya. Mungkin hal itu sukar terlaksana. Mengapa? Kui Ji Xin Jin itu seorang manusia yang terkenal aneh sekali wataknya. Sifatnya yang nyentrik, mungkin tiada keduanya di dunia ini. Dia tinggal di lembah Mojinkoh. Titik. Apa? Mojinkoh. Ya. Mojinkoh atau lembah emoh manusia, mengapa memakai nama itu? Hektometer, dia sendiri yang menamakan tempat itu. Lembah itu merupakan sebuah tempat yang buntu, hanya terdapat sebuah jalan yang menuju ke lembah buntu itu. Lalu dia memperlengkapi lembah itu dengan bermacam-macam kibun, barisan aneh. Di sebelah luar ditanami rumput dan bunga-bunga beracun. Tanpa mendapat izinnya, tiada seorang pun yang boleh masuk. Itulah makanya disebut Mojinkoh. Tetapi kecuali kesana aku tiada lain daya lagi, baiklah, aku bersedia menemanimu kesana, ah, hanya merepotkan lo koko saja. Jika engkau begitu, aku akan pergi, ya ya, akanku bantu saja. Juga tidak boleh, cuji yang tertawa lalu mengiakan. Apakah engkau tak dapat jalan tanya Tian Putao? Hektometer rasanya begitu. Padahal banyak sekali musuh-musuh yang menghendaki jiwamu. Memang aku sedang mengalami kemalangan yang tak terduga. Jika aku terang-terangan membawamu kesana, tentu akan timbul kesulitan. Cuji yang tertawa hambar dan mengiakan. Tian Putao merenung sejenak tiba-tiba ia menepuk paha, serunya. Ada. Kita berdua minta nasi-minta nasi cuji yang terbeliat. Hektometer kita berdua berganti dengan pakaian pengemis. Aku mempunyai beberapa kedok muka dan kita lalu menyamar sebagai pengemis. Tentu orang takkan tahu dan takkan mengganggu perjalanan kita. Kalau mempunyai kedok muka, mengapa harus menyaru sebagai pengemis? Adik kecil, kakimu yang pincang itu tentu paling menarik perhatian orang. Jika menyaru sebagai pengemis dan berjalan dengan sebatang tongkat, tentu dapat mengelabungi meta orang. Kita berjalan siang malam. Kalau siang engkau berjalan sendiri, kalau malam baru engkau kupanggul. Ah, lo koko. Sudahlah, jangan banyak ini itu lagi. Cujang bersyukur sekali dalam hati. Jika tidak bertemu dengan Raja Copetian Putnau, dia tentu mengalami nasib yang mengenaskan sekali. Demikianlah dengan menyaru sebagai pengemis mereka lalu menempuh perjalanan. Dan selama dalam perjalanan, itu mereka tak menemui gangguan apa-apa, tiba dengan selamat di Gunung Busan. Diperhitungkan bahwa saat itu Cujang sudah tujuh hari berpisah dengan Ang Nyo Chu. Walaupun tiap hari makan sebutir pilpitokwan, tetapi keadaannya makin payah. Ada kalanya dia seperti tak sadar pikirannya dan hampir tak dapat melanjutkan perjalanan lagi. Untunglah Tian Putnau memberi bantuan kepadanya. Walaupun sudah tiba di Gunung Busan tetapi untuk mencapai puncak Sinlihang, merupakan suatu jarak perjalanan yang cukup sukar. Dalam penyamarannya sebagai pengemis itu, tentulah Ang Nyo Chu sukar untuk mengenal mereka. Rupanya Tian Putnau menyadari hal itu maka dia segera mencopot penyamarannya dan ganti pakaian seperti semula lagi. Dengan susah payah akhirnya dapat dia membawa Cujang ke bawah kaki puncak Sinlihang dan menempatkannya di sebuah tempat yang cukup aman. Ia mengeluarkan ransum kering tetapi Cujang sudah tak sadarkan diri dan tidak dapat makan dan minum lagi. Menunggu sampai setengah hari, masih belum juga Ang Nyo Chu muncul. Tian Putnau mulai gelisah. Waktu sudah hamat mendesak sekali. Kalau tak lekas mendapat pertolongan, Cujang tentu mati. Sedang dia sendiri tak tahu bagaimana Kero memasuki lembah itu. Dengan begitu jelas dia tak mungkin dapat mencari manusia aneh Kui Jiu Xin Jin. Saat itu mentari mulai condong kebalik gunung, cuaca pun mulai meremang petang sayup-sayup terdengar lolong kawanan serigala dan binatang buas. Tak mungkin dia paksakan diri membawa Cujang ataupun dia sendiri menuju ke lembah Mo Jin Koh. Akhirnya, dalam keputusan daya, Tian Puttau melepaskan harapannya kepada Ang Nyo Chu. Besok pagi terang tanah, dia akan membawa Cujang untuk mencapai lembah Mo Jin Koh. Hawa malam di gunung itu terasa dingin sekali. Terpaksa Tian Puttau menyalakan api unggun untuk menghangatkan badan. Di samping itu api unggun pun dapat mengenyahkan bangsa ular dan serangga. Maka dia terus keluar dari gua tempat persembunyian itu untuk mencari rumput kering dan kayu bakar. Tetapi sekitar tempat itu merupakan sebuah pegunungan karang yang tandus. Yang tumbuh hanya jenis pakis dan beraneka rumput. Apabila hendak mencari kayu bakar harus turun ke dalam hutan yang jaraknya sepuluhan tombak di bawah. Tetapi dia tak enak kalau meninggalkan Cujang yang masih pingsan itu seorang diri. Setelah memikir bolak-balik, akhirnya ia memutuskan tetap akan mencari kayu bakar ke hutan itu. Api unggun itu perlu untuk menghangatkan dingin. Asal dia cepat pergi dan cepat pulang, rasanya cuci yang tak perlu harus dikhawatirkan keselamatannya. Maka dia pun terus turun ke bawah dan setelah mengumpulkan beberapa ranting kering, ia terus bergegas kembali lagi. Tiba di mulut gua, ia seperti tersambar geledek kagetnya. Cujang sudah lenyap. Setelah agak terang, dia mulai memeriksa keadaan gua dan sekitar. Dia tak melihat barang suatu jejak dan telapak kaki binatang ataupun bekas-bekas tubuh yang diseret keluar. Jelas cuci yang tentu bukan dimakan binatang buas melainkan oleh seseorang. Dan menilik peristiwa itu tak meninggalkan suatu bekas apa-apa, jelas orang itu tentu memiliki ilmu kepandayan yang sakti. Karena kalau tidak, tak mungkin kehadiran orang itu dapat mengelabui pendengaran dan penglihatannya. Apalagi dia hanya sebentar saja meninggalkan gua itu. Lalu siapakah orang itu? Angyocu? Mungkin. Dan mudah-mudahan saja dia. Tetapi kalau bukan dia, ah celaka. Kalau saja cuci yang jatuh ke tangan musuh, dia pasti akan mati. Baru pertama kali sepanjang hidupnya, Tian Puttau merasa gelisah sekali. Padahal biasanya dia terkenal sebagai manusia yang tak acuh segala apa di dunia ini. Kemanakah dia harus mencari cuci yang dalam malam yang segelap itu? Jangankan mencari, sedangkan berjalan saja sukar untuk melihat jalan. Tetapi bukanlah Tian Puttau atau si penjuri sakti, apabila dalam menghadapi situasi begitu menjadi kelabakan. Dia memang cerdik. Dalam menghadapi kekacauan seperti itu yang pertama-tama dilakukan adalah menenangkan pikirannya dulu. Setelah tenang, barulah dia mulai mengadakan analisa tentang peristiwa itu dan siapa-apa yang patut dicurigai. Yang paling keras diduganya adalah Ang Niyo Chu. Mungkin karena tetap hendak menjaga gerak-geriknya yang serba misterius itu, Ang Niyo Chu tak mau tindakannya diketahui orang. Maka diam-diam dia mengikuti perjalanan Cu Jiang dan menggunakan kesempatan Tian Puttau sedang turun ke bawah mencari ranting keringan Niyo Chu terus menyambar dan membawa Cu Jiang pergi. Kemungkinan yang kedua, jatuh pada pihak gedung hitam. Tetapi kemungkinan itu memang tipis. Karena setelah menyamar sebagai pengemis, kalau orang-orang gedung hitam itu memang sudah mengetahui, tentu di tengah perjalanan mereka sudah turun tangan. Tak perlu menunggu sampai di tempat itu. Kemungkinan ketiga, diarahkan kepada musuh-musuh Cu Jiang yang secara tak sengaja ialah berpapasan di tengah jalan. Mereka segera menggunakan kesempatan untuk turun tangan. Sudah tentu kemungkinan ini yang paling tipis sendiri. Dengan begitu jelas bahwa kemungkinan pertama itu yang paling besar. Betapapun saktinya tetapi Niyo Chu itu seorang wanita. Dengan memanggul tubuh Cu Jiang tentulah langkahnya agak tak leluasa. Asal dia terus menyusul ke arah lembah Mojinkoh, tentulah akan dapat menemui mereka. Dan apabila tiba di lembah itu ternyata tak menemui mereka, jelas kalau Cu Jiang tentu tertimpah suatu peristiwa yang tak diharapkan. Setelah puas menganalisa, Tian Put Tao lari menuju ke arah lembah Mojinkoh. Dalam malam segelap itu sukar untuk mencari jalan. Tian Put Tao hanya lari dengan berpedoman pada arah letak lembah itu. Jika memang Niyo Chu tidak sengaja menyembunyikan diri, tentulah dia akan dapat menyusul. Dan Tian Put Tao mempunyai keistimewaan yang dapat diandalkan yakni pendengaran dan penglihatannya, luar biasa tajamnya. Melintasi puncak Xin Li Hang, dia mendengar gemercik suara air dari sebuah parit yang terbentang di hadapannya. Di tengah parit itu penuh dengan batu-batu menonjol yang aneh bentuknya. Besar kecil seperti bayangan setan. Betapapun besarnya li si Tian Put Tao itu, tetapi dia meremang juga bulu romanya. Haha, tiba-tiba dari tengah parit itu terdengar suara tawa dingin tetapi tak ada orangnya. Tetapi Tian Put Tao malah bangkit semangatnya. Paling tidak dia telah bertemu orang entah kawan entah lawan. Dia tak mau bergegas mencari tahu tempat persembunyian orang itu melainkan hentikan langkah dan batuk-batuk lalu berseru. Siapa? Anda seharusnya dapat mengenali sahut suara orang itu. Dan nadanya jelas seorang wanita. Girang Tiao Put Tao bukan alang kepalang. Ia merasa seperti terlepas dari hempitan batu besar. Bukankah Anda ini yang niocu serunya? Benar. Tengah malam buta Anda berkeliaran di tengah lembah pegunungan yang sunyi, sungguh suatu kegemaran yang luar biasa. Hai, hai, haha sama-sama. Apakah sebenarnya yang Anda cari papan merekku jatuh? Apa? Merek namaku jatuh, mengapa? Kecuali hanya langit, segala apa dalam dunia ini dapat kucuri semua. Tetapi malam ini aku justru kecurian. Benda apa seorang bocah besar? Pencuri tua, jangan bergurau. Urusan ini gawat sekali, urusan apa? Lekas usahakan supaya si maniak aneh dalam lembah ini keluar untuk mengobati Toan Kiam Janjin. Ah, di mana dia keadaannya gawat sekali. Apakah engkau bukan manusia hektometer? Mengapa engkau tak mau melakukannya sendiri tetapi menyuruh aku si tua ini? Bukan menyuruh tetapi meminta. Aku, Ang Niyo Chu, baru pertama kali ini dalam hidupku meminta pertolongan kepada orang. Mengapa? Anda tentu tahu bahwa makhluk aneh itu paling membenci kaum wanita. Kalau aku yang datang, tentu akan runyam. Hektometer, beralasan juga. Tetapi, tetapi apa? Ini berarti suatu tugas. Bukankah dia itu adik kecilmu? Heh, heh sudah tentu. Kalau tidak begitu, aku si pencurit tua ini tentu tak sampai begini kalap keluyuran ke tempat semacam ini. Sudah, kita putuskan begitu. Aku akan membantu secara bersembunyi. Tetapi bagaimana kalau makhluk aneh itu berkeras tak mau keluar? Dengan kecerdasan yang Anda miliki, Anda tentu dapat mencari akal. Sukar dikata lebih dulu. Kalau perlu boleh pakai segala kera, kera bagaimana? Sampai saatnya baru ku katakan. Sekarang silahkan habis itu terus diam tak ada suara terdengar lagi. Dengan tertawa kecut, Tian Putnao laleng-geleng kepala. Karena Chu Jiang sudah berada di tangan Ang Nyo Chu, ia tak perlu cemas lagi. Biar nanti setelah terang tanah, baru dia mulai bekerja. Dari situ kelembah Mojinko hanya terpisah beberapa hari saja. Lebih baik ia tidur dulu untuk memulangkan semangat. Ia segera mendaki ke atas sebuah batu besar lalu rebahkan diri tidur. Begitu bangun matahari sudah menjulang di timur. Dia membasuh muka di saluran air lalu makan ransum kering dan setelah itu baru turun, lari menuju ke lembah. Setengah jam kemudian, hari sudah terang-benerang. Dia terus lari menuju ke mulut lembah. Lokoko tiba-tiba terdengar sebuah suara memangginya sehingga Tian Putnao melonjak kaget. Memandang ke arah suara itu, dia terkejut girang. Di bawah sebatang pohon, tampak Cu Jiang rebah dengan tanpa memakai kain penutup muka sehingga wajahnya yang buruk itu tampak jelas. Tian Putnao segera lari menghampiri. Adik kecil, bagaimana engkau sudah sadar serunya gembira? Cu Jiang menghela nafas panjang. Ang Nio Chulah yang telah menolong aku. Sungguh merepotkan kalian. Adik kecil, sudahlah. Jangan omong begitu. Mari kita mulai bergerak. Aku tak bisa jalan. Tak apa. Kita sedang meminta pertolongan orang, harus memakai peradatan. Biarlah aku yang akan mengundang tuan rumah, ia terus menghadap ke mulut lembah dan setelah mengumpulkan tenaga lalu berseru nyaring. Tian Putnao Chiyokyan Je mohon menghadap pada tuan pemilik lembah ini. Setelah menunggu beberapa saat, Tian Putnao mengulang lagi teriakannya. Tetapi tetap tanpa suatu jawaban. Sampai sepeminum teh lamanya, keadaan tetap sunyi-senyap. Tian Putnao tahu bahwa kalau dengan menggunakan tata care yang layak, tentu tak mungkin dapat bertemu dengan tuan rumah. Dia berpaling ke arah Cu Jiang. Aku hendak memaki orang itu. Oh, harus dimaki Cu Jiang tertawa. Kalau tidak dimaki tentu tidak berhasil. Makhluk tua itu memang lain wataknya dengan orang biasa. Setelah dimaki dan keluar, apakah akan diajak berkelai? Tidak. Aku mempunyai siasat yang bagus. Hanya dikhawatirkan dia tetap tak mau keluar walaupun dimaki kalang kabut. Tanda petik. Maki sajalah. Setelah membasai kerongkongan dengan ludah, ia menyeringaikan muka lalu mulai berteriak-teriak. Ho, Tolol, apakah begini caramu menyambut tetamu menunggu sebentar? Tian Put Nau berseru lagi. Hai, orang Shibun, engkau tak memandang macu kepada aku si pencuri tua ini? Bagus. Mari kita mengadakan perjanjian mati. Kalau tak bertemu muka, takkan pergi dari sini. Engkau tak berani keluar, aku yang masuk mencarimu. Jangan kira dengan mengandalkan permainanmu seperti anak kecil ini, dapat merintangi aku. Melihat sikap dan kerut wajah Tian Put Nau, diam-diam Guji yang tertawa geli. Karena tak diacuhkan, Tian Put Nau naik pitam. Dia memaki sekeras-kerasnya. Bun Yoh, kalau engkau tetap seperti kura-kura yang menyembunyikan kepala, terpaksa akan kubuka borokmu. Rupanya ucapan itu membawa hasil. Dari dalam lembah segera terdengar suara penyahutan yang dingin. Pencuri tua, jangan berkau-kauk di sini. Apa sih borokku yang hendak engkau buka itu? Tian Put Nau tertawa gelak-gelak. Aku sih hanya bergurau, Bun Lote, karena kuatir engkau menutup pintu tak mau terima tamu. Metu sengaja ku bikin panas hatimu. Silahkan bikin panas, toh ada-ada saja. Aku tak mau menerima orang luar. Tidak mau mengingat betapa jerih payahku jauh-jauh datang kemari? Itu urusanmu, aku kan tidak mengundang. Bun Lote, jangan begitu getas, dong. Kalau engkau benar-benar mengundang, belum tentu aku mau datang. Tentu saja. Kalau tidak mau minta tolong kepadaku, masakan engkau datang kemari titik. Orang yang pintar tentu sudah mengerti. Ya, engkau benar. Tanda petik. Lebih baik engkau pulang saja, aku tak ada tempo. Apakah engkau sungguh-sungguh menolak seorang tetamu? Yang datang dari Ribenli? Terserah Anda mau mengatakan apa saja. Aku orang Shibun, memang begini wataku. Banyak bicara tiada guna. Tian Put Pau tertawa dingin. Jika begitu, langit sungguh tak kenal orang. Apa maksudmu seru Kui Jiuxin Jin? Seorang tabib itu tentu mempunyai budi wulas asih untuk menolong orang. Langit seharusnya tak memberkai engkau dengan kepandaya ilmu pengobatan. Heh, 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 omong kosong semua. Bun Yowu, apakah engkau benar-benar tak mau bertemu orang? Siapapun aku tak mau bertemu. Hanya kaum perempuan dan manusia kerdil yang sukar dipelihara. Engkau memang seorang manusia kerdil, teriak Tian Put Pau. Orang semacam dirimu, tak berhak menilai orang, pencuri pun mempunyai tata susila. Orang Shibun, aku. Bukan manusia yang malu berhadapan dengan orang. Tetapi engkau. Silahkan, aku tiada waktu untuk adu lidah dengan engkau. Bajingan tua. Tanda petik. Chu Ji yang terkejut mengapa lo kokonya itu dapat memaki orang. Tetapi Tian Put Pau memberi kedipan matuk kepadanya agar dia tenang saja. Sekonyong-konyong sesosok tubuh berkelebat dan muncul di mulut lembah. Seorang tua yang sudah berusia lanjut dengan berpakaian jubah yang hanya menutupi di bawah dengkulnya sehingga kakinya yang telanjang kelihatan. Sedang tangannya memegang susuk untuk menyerok obat. Wajahnya pucat ke biru-biruan dan memandang Tian Put Pau dengan penuh kemarahan. Tian Put Pau malah tertawa gelak-gelak. Bun Lote, maafkan perkataanku yang kotor tadi. Dengan mengertek gigi, Kui Ji Yusin Jin berteriak, aku hendak mengambil jiwamu. Aku sih sudah tua, mati pun tak sayang. Sahut Tian Put Pau dengan masih tertawa meringis, kalau minta nyawaku, sih boleh-boleh saja. Tetapi lebih dulu engkau harus mengobati adikku yang kecil ini, bagaimana? Jangan ngimpi, engkau. Apakah engkau benar-benar tak mau melakukan mengapa aku harus melakukan? Tian Put Pau menyeringai. Engkau minta imbalan apa engkau tentu tak dapat membayar gila, katakanlah. Jiwamu yang tua itu ambillah. Kui Ji Yusin Jin berseru dingin. Pencuri tua, jangan engkau tertawa kegirangan, menghambur namun makian, mengejaik orang sesuka hatimu. Seluas satu li dari lembah ini, telah kutaburi dengan racun aneh. Barang siapa masuk-masuk ke dalam lembah sampai setengah li dan dalam setengah jam tak keluar, tentu akan kemasukan racun itu. Dalam sehari tentu akan lenyap tenaganya. Kalau tak percaya, cobalah engkau salurkan hawa nafasmu. Baik Tian Put Pau maupun Chu Ji yang terkejut dan serempak menyalurkan nafas. Ah, ternyata tenaga murninya telak mengumpal tak dapat disalurkan lagi. Bun Yoh, teriak Tian Put Pau marah sekali, tak kira engkau telah tersesat ke dalam aliran iblis. Dengan keri yang licik dan keji engkau telah mencelakai orang. Tiba-tiba seorang wanita yang mukanya bertutup kain kerudung muncul. Orang Shibun, saat kematianmu sudah dekat. Siapa engkau seru Kui Ji Yusin Jin dengan suara tergetar? Ang Nyo Chu. Oh, Ang Nyo Chu, tenaga kepandainmu sudah banyak yang hilang. Engkau paling lama berada di tempat ini dan masih ada tiga orang anak buahmu lagi. Ha, ha, ha. Ang Nyo Chu mendegus dingin. Kui Ji Yusin Jin, serunya, telah kusiapkan beratus-ratus kati obat pasang pada kedua puncak di kedua samping lembah ini. Cukup untuk menimbuni lembahmu ini. Wajah Kui Jin Shin Jin pucat seketika. Engkau berani menghancurkan tempat tinggalku serunya. Engkau berani meracuni orang, mengapa aku tak berani menghancurkan serangan balasang Nyo Chu. Kita mati bersama-sama seru Kui Ji Yusin Jin. Apakah sampai mati engkau tetap tak mau mengobati orang? Tidak. Dada Chu Ji yang hampir meledak. Sayang saat itu dia tak dapat berkutik. Dia merasa menyesal dalam hati karena orang-orang yang hendak menolong dirinya itu malah berbalik tertimpah bencana sendiri. Dia mati, memang sudah selayaknya. Tetapi lo Koko dan Ang Nyo Chu itu, bukankah mereka harus korban untuk darinya? Kui Ji Yusin Jin, seru Ang Nyo Chu dengan nada tergetar, apakah engkau tak kecewa kalau mati? Tidak. Asal aku memberi tanda, obat pasang itu pasti meledak. Silahkan. Aku masih mempunyai cukup waktu untuk membunuhmu lebih dulu. Belum tentu. Kalian sudah terkena racun. Andai kata bisa lolos, toh tetap akan menjadi cacat seumur hidup. Apalagi kalian tak mempunyai kesempatan untuk lolos. Aku ingin supaya engkau yang mati lebih dulu. Ang Nyo Chu segera mengeluarkan sebuah benda sebesar genggam tangan. Warnanya hitam kelam. Lalu berseru. Kui Ji Yusin Jin kenalkah engkau dengan benda ini? Wajah Kui Ji Yusin Jiyu berubah, tetapi suaranya masih tetap dingin. Tak ada yang harus diherankan dengan peluru bilik tan semacam itu. Tentu lebih dari cukup untuk menghancurkan tubuhmu, bukan? Kan aku sudah bilang, kita bakal mati bersama-sama Kui Ji Yusin Jin benar-benar manusia yang aneh wataknya. Sekalipun menghadapi maut, dia tetap keras kepala tak mau. Tunduk. Menilik gelagatnya, rupanya tiada lain jalan kecuali harus sama-sama mati. Tiba-tiba dengan kerahkan sisa tenaganya, Chu Ji yang berseru. Sudahlah, saudara berdua. Mati hidup itu sudah ada garisnya. Aku tak ingin melihat peristiwa yang mengenaskan hati. Tanda petik. Bun Yoh, tiba-tiba Tian Putau tergerak hatinya, biarlah dalam penitisan besok engkau menjelma menjadi kerbau yang akan disemlih dengan pisau dan dikuliti urat-uratmu. Kui Ji Yusin Jin hanya mendengus tetapi tak mau menyaut. Karena tak mempan, Tian Putau melanjutkan makiannya lagi. Orang Shibun, istri Mu Chium Ngo Nima itu kelak dalam penitisannya tentu masih menjadi wanita cabul yang mempermainkan kaum lelaki. Dan engkau hanya menjadi binatang kerbau yang akan disembelih dan dijadikan hidangan mereka. Bukan kepala kejut Chu Ji yang... Kiranya Tian Go Nio, ketua gerombolan Hoa Goat Bun itu adalah istri Kui Ji Yusin Jin. Itulah sebabnya maka Tian Putau mengatakan bahwa Kui Ji Yusin Jin itu paling benci kepada wanita. Muka Kui Ji Yusin Jin merah seperti kepiting direbus. Uratnya berkerut-kerut dan tubuhnya gemetar. Matanya memancar sinar pembunuhan yang berkobar-kobar. Kata-kata Tian Putau benar-benar telah menyinggung perasaannya. Dan karena Kui Ji Yusin Jin menggunakan racun untuk mencelakai orang, Tiao Putau pun terpaksa menyemprot dengan kata-kata setajam itu. Ang Nio Chu mengangkat pelor biklitan dan berseru nyaring. Orang Shibun, untuk yang terakhirnya jawablah. Engkau mau atau tidak mengobati racun yang telah mengendap ke dalam tubuh kita itu? Tidak bisa, cepat Kui Ji Yusin Jin menjawab. Terpaksa akan kulontarkan. Dengan mengertek gigi, Kui Ji Yusin Jin menyambut ancaman itu. Lemparkanlah, tak nanti aku tunduk. Ibarat sudah naik di punggung macan, Ang Nio Chu pun terpaksa harus melakukan apa yang diucapkan itu. Pada saat malaikat lemaut hendak menaburan keganasan, tiba-tiba sesosok bayangan melesat keluar dari dalam lembah dan saat itu muncullah seorang pemuda gagah berpakaian hitam di sisi Kui Ji Yusin Jin. Mengapa engkau tak mau mendengar perintahku supaya jangan keluar tegur Kui Ji Yusin Jin dengan nada tergetar? Sejenak pemuda itu memandang Tian Putau dan Ang Nio Chu lalu berkata kepada Kui Ji Yusin Jin. Yah, hancurkan mereka. Bagus kiranya kalian bapak dan anak sealiran. Tentu tidak kesepian, yah. Tanda petik. Meta pemuda itu memandang ke arah Chu Ji Yang yang menggeletak di samping tiba-tiba ia menjerit. Ih, engkau serintak dia terus melesat menghampiri. Mau apa engkau Tian Putau pun melesat dan membentak. Pemuda itu deliki metuk kepada Tian Putau. Jangan cengeng saat ini Anda tak kuat menerima tamparan sebuah jariku saja. Tian Putau mendengus. Hai, budak kecil, keadaanku bukan seperti yang engkau duga. Melihat pemuda itu, Chu Ji Yang seperti sudah pernah bertemu tetapi lupa entah di mana. Pemuda itu tak menghiraukan Tian Putau melainkan menuding Chu Ji Yang. Apakah saudara masih ingat pada kutegurnya? Chu Ji Yang kerutkan alis, sahutnya, seperti sudah pernah ketemu tetapi tidak ingat. Aku adalah Bun Cong Beng. Bun. Cong titik. Beng, oh, benar titik. Segera Chu Ji Yang terkenang akan peristiwa beberapa waktu yang lampau ketika ia tengah meneduh hujan ke dalam sebuah kuil di luar kota Kui Chu, dia berjumpa dengan rombongan anak buah gedung hitam yang dipimpin Pek Poan Koan atau Hakim Putih yang meringkus seorang pemuda. Hakim Putih itu telah memaksa pemuda itu untuk menyerahkan kitab Sin Leong Po Tian sebagai penukar jiwanya. Saat itu karena tak tahan melihat perbuatan yang sewenang-wenang, Chu Ji Yang lalu menggunakan lencana hekho pemberian darah Ki Ing untuk mendesak Hakim Putih melepaskan pemuda itu. Apakah saudara sudah ingat ya sekarang ingat? Rupanya saudara sedang mengalami kesulitan. Tanda petik. Benar, aku telah terkena racun Toan Buntok dan hendak mohon pertolongan ayahmu mengobati racun itu. Bun Gong Bang bergegas lari kepada ayahnya dan mengucapkan beberapa patah kata. Setitik menerima budi orang, harus dibalas dengan curahan pertolongan. Bawa dia masuk seru Kui Ji Yusin Jin keras-keras. Tian Putau memandang kepada Ang Nyo Chu dan geleng-geleng kepala. Ah, sungguh-sungguh tak terduga. Bun Chong Bang kembali ke tempat Chu Ji Yang dan mengajaknya masuk ke dalam lembah. Bun Heng, bukan aku bermaksud hendak meminta lebih dari apa yang layak ku dapatkan tetapi dapatkah kiranya Anda mengobati dulu racun yang bersarang pada tubuh kedua kawanku itu. Akanku bicarakan dengan ayah. Rupanya Kui Ji Yusin Jin sudah mendengar perkataan puteranya maka cepat-cepat dia menanggapi, Aku hanya berhutang budi seseorang. Saat itu dengan dipimpin Bun Chong Bang, Chu Ji Yang sudah tiba di hadapan Kui Ji Yusin Jin. Bun Chi Ampua, tak dapat mengabulkan permohonan wampu. Tanda petik. Aku selalu membedakan budi dan dendam tak mau sembrono, sahut Kui Ji Yusin Jin. Baik, kata Chu Ji Yang, kalau Chi Ampua tak mau mengobati racun pada mereka, wampu pun tak mau menerima pengobatan Chi Ampua. Engkau pernah menolong Chong Bang. Aku hendak membayar hutang budimu. Selama hidup aku tak mau menolong orang, juga tak suka berhutang budi kepada orang. Kedatanganku kemari bukan hendak meminta budi juga tidak akan memberi budi dan mengharap balas. Tentang asal-usul putera Chi Ampua itu, sebelumnya aku tak tahu. Hanya secara kebetulan saja hal itu ku ketahui setelah dia muncul tadi. Uruslah urusanmu sendiri. Sejam kemudian engkau pasti takkan tertolong lagi. Wampua tak menghiraukan soal mati atau hidup. Kalau begitu, mengapa datang kemari? Keadaannya berbeda. Sebelum mati berpantang ajal, sudah menjadi sifat manusia. Tetapi kini setelah berhadapan dengan dua hal, kebajikan atau kepentingan diri sendiri, aku tetap memilih yang tersebut dulu dan tak menghiraukan lagi soal memati atau hidup. Pandangan biasa. Lalu apakah pandangan Chi Ampua itu melebih orang biasa? Jangan berlidah tajam. Karena kepentingan pribadi dan kehilangan kawan, aku lebih baik menolak. Setelah ku sembuhkan engkau, anggaplah sebagai pembayar budimu. Kelak walaupun engkau mengucapkan kata yang setinggi langit dan minta dengan mati-matian, aku tak peduli lagi, kata Kui Ji Yusin Jin. Memang aneh sekali watak orang tua itu. Tian Put Tao memandang Bun Gong Beng lalu Chu Ji Yang, ia menghentakan kaki ke tanah dan berseru. Bun Yok Ih, kalau engkau anggap kata-kataku menyinggung perasaanmu, aku pencuri tua bersedia mengaturkan maaf. Ia terus menjurah memberi hormat kepada Kui Ji Yusin Jin. Sudah tentu tak enak sekali hati Chu Ji Yang. Dia tahu bahwa orang persilatan itu lebih baik mati daripada tunduk. Mengapa lo koko mau berbuat begitu merendah kepada Kui Ji Yusin Jin? Tentu karena mengingat kepentingannya, Chu Ji Yang. Ah, budi sebesar itu entah bagaimana kelak ia dapat membalasnya. Dari kemasyuran nama, Tian Put Tao tak kalah dari Kui Ji Yusin Jin. Dari kedudukan tingkat, bahkan lebih tinggi setingkat dari Kui Ji Yusin Jin itu, tetapi menghadapi peristiwa semacam itu mau tak mau lulu juga hatinya. Apalagi, Chu Ji Yang itu pernah menolong jiwa Bun Cong Beng. Seketika wajahnya berubah lalu akhirnya mengeluarkan sebuah botol kecil dan menuang lima butir pil serunya. Obat ini masih baru, ambil dan tinggalkan gunung ini. Tian Put Tao terpaksa menelan kemengkalan. Dia maju menerima pil itu lalu menunjuk ke arah Chu Ji Yang. Lalu dia, tak perlu engkau urus. Dia terkena racun ganas Toan Bun Tok, tau. Orang Shibun, aku hendak berkata lebih dulu. Dia kuserahkan kepadamu. Jika racun itu tak dapat diohati dan kalau sampai terjadi sesuatu pada dirinya, aku pencuri tua tentu akan menuntutmu. Silahkan habis berkata Kui Ji Yusin Jin terus lari masuk ke dalam lembah. Bun Cong Beng pun lekas menggandeng tangan Chu Ji Yang diajak menyusul ayahnya. Tian Put Tao memandang Ang Niyo Chu, tertawa kecut. Engkau Ang Niyo Chu, apakah baru pertama kali ini? Tunduk pada orang? Ang Niyo Chu menjawab dingin. Demi menolong orang, kalau tidak mau tunduk, habis bagaimana? Tian Put Tao melemparkan empat butir pil kepada Ang Niyo Chu Seraya berkata. Bagaimana langkah kita sekarang? Aku hendak menunggunya di gunung ini, aku juga. Tetapi kita tak boleh bersama. Tanda petik. Sudah tentu, sahut Tian Put Tao, mari kita jalan sendiri-sendiri. Sekali loncat, Ang Niyo Chu terus melesat lenyap. Tian Put Tao pun segera ayunkan langkah tinggalkan lembah itu. Sementara Chu Ji Yang digandeng Bun Cong Beng masuk ke dalam lembah, di sepanjang jalan dia berpikir. Karena Tian Ngong Niyo ketua Hoa Goat Bun itu istri dari Kui Ji Yusin Jin, maka racun Toan Bun Tok yang digunakan itu tentu racun yang diperoleh dari suaminya. Dengan begitu Kui Ji Yusin Jin tentu mudah mengobatinya. Jika dikatakan bahwa racun itu sejenis racun ganas yang tiada obatnya, mungkin dimaksudkan Tian Ngong Niyo memang tak mengerti kera mengobatinya. Tak berapa lama mereka tiba di muka sebuah rumah batu yang dikelilingi oleh pohon-pohon hijau. Alam pemandangan di situ, tenang dan meresapkan perasaan. Setelah dibawa masuk ke dalam rumah, Bun Cong Beng membaringkan Chu Ji Yang di atas sebuah ranjang kayu. Chu Heng, akan ku minta ayah untuk menyembuhkanmu dulu baru nanti kita makan, kata Bun Cong Beng. Ah, terima kasih. Bun Beng, sahut Chu Ji Yang. A'i, Chu Heng telah memberi budi besar kepadaku, mengapa mengucapkan kata-kata begitu? Hal itu sebenarnya hanya secara kebetulan saja. Aku tak bermaksud hendak memberi budi apa-apa. Beristirahatlah, sebentar ayah tentu datang, baru Bun Cong Beng mengucap begitu, Kui Jiu Sin Jim pun sudah muncul dengan membawa sebuah peti obat. Tanpa berkata apa-apa, dia terus menusuki seluruh jalan darah pada tubuh Chu Ji Yang. Kemudian mengambil lima butir pil yang berlain-lain warnanya, dimasukkan ke mulut Chu Ji Yang. Begitu masuk ke dalam perut, serem tak timbulah suatu aliran panas yang tersebar ke seluruh tubuh. Terakhir mencurah ke lengan kanan Chu Ji Yang. Linu, kesemutan, sakit dan gatal, serempak bertukaran dalam tubuh Chu Ji Yang sehingga dia tak tahan dan mengerang-erang. Beberapa saat kemudian rasa sakit yang sukar ditahan itu pelahan-lahan mulai mengalir ke bawah lengan, kesiku lalu ke pergelangan tangan, dan terakhir mengumpul di jari teluncu. Ketika Chu Ji Yang memandang ke tempat itu, ia terkejut. Ternyata jari tengahnya bengkak sampai lipat dua besarnya dan berwarna hitam. Kui Ji Sin Ji mengambil sebuah pisau tajam lalu memegang tangan Chu Ji Yang. Sementara Chong Beng mengambil sebuah baskom ku malah ditaruh di bawah. Begitu pisau membelek jari tengah maka darah bercampur air hitam segera mengucur keluar. Dan Chong Beng lalu menampung kucuran darah hitam ke dalam baskom. Setengah jam kemudian, jari tengah itu pun pulih bentuknya seperti semula dan Kui Ji Sin Jin lalu berkata, Sudah selesai. Keringat Chu Ji Yang membanjir keluar. Rasa sakit reda tetapi orangnya pun pingsan. Ketika sadar, lampu sudah menyala. Chu Ji Yang rasakan badannya segar. Turun dari ranjang, meja di depan ranjang sudah tersedia nasi dan lauk pau. Sedang Chong Beng tampak berdiri di belakang meja dan tertawa. Chu Heng kau tentu lapar. Silahkan makan seadanya. Kami hanya dapat menyediakan masakan kasar, harap jangan marah. Chu Ji Yang mengucapkan terima kasih atas budi kebaikan kedua ayah dan putranya itu. Selesai makan. Chu Ji Yang memperhatikan agaknya Chong Beng hendak berkata tetapi ragu-ragu. Bun, Heng, silahkan apabila hendak berkata kepadaku. Aa, hanya suatu keinginan yang gila karena hendak mengetahui rahasia orang. Tetapi kalau memang tidak leluasa, tak perlu Anda menceritakan. Tak apa, katakanlah. Tempo hari karena tergopoh-gopoh berpisah, sampai lupa menanyakan nama Anda. Namaku Chu Ji Yang, ayahku adalah mendiang Dewa Pedang Chu Bengku. Bun Chong Beng melonjak bangun dari duduknya dan berseru kaget. Oh Anda ini putra dari Dewa Pedang. Ah, maaf aku perlakuanku kurang hormat. Ah, janganlah Bun Heng mengatakan begitu. Pada waktu akhir-akhir ini dunia persilatan digemparkan dengan munculnya seorang tokoh Toan Kiam Jan Jin. Apakah memang aku sendiri? Oh, Chong Bun makin terkejut penuh rasa kagum. Chu Heng, apakah ayahmu sudah meninggal? Ya, Chu Ji Yang menyahut sedih, telah dicelakai oleh musuh. Seluruh keluarga habis terbunuh, hanya tinggal aku seorang. Ah, maafkan kelancanganku sehingga menyinggung perasaan Chu Heng. Baru Chong Bun berkata begitu, tiba-tiba sesosok tubuh berkelebat dan tahu-tahu munculah Kui Ji Yusin Jin. Ho engkau anak dari Chu Bengko? Chu Ji Yang gopoh-gopoh memberi hormat dan mengatakan. Kabarnya Chu Bengko sudah mengundurkan diri dari dunia persilatan dan hidup di tempat yang sepi. Lalu, bagaimana peristiwa itu? Ayah menyembunyikan diri karena hendak menghindari musuh. Tetapi musuh tetap mencarinya. Siapa musuh ayahmu sedang mampu selidiki? Sebelum gak menyembunyikan diri, aku pernah bertemu muka dengan ayahmu berapa orang saudaramu. Wampu mempunyai seorang adik lelaki dan seorang adik perempuan. Tetapi keduanya juga ikut dibunuh musuh. Engkau putra yang sulung ya? Berapa umurmu sekarang? Hampir 20. Kui Ji Yusin Jin terkejut. Kuingat jelas waktu engkau masih kecil wajahmu amat tampan. Mengapa sekarang berubah begitu rupa? Chu Ji Yang mengertak gigi. Dia lalu menuturkan semua peristiwa yang telah dialaminya. Mendengar kisah yang menyedihkan itu Kui Ji Yusin Jin sampai menitikan dua butir air mata. Walaupun berwata aneh, tetapi orang tua ini sebenarnya seorang yang halus perasaannya, diam-diam cuji yang membatin. Mari kita duduk, kata Kui Ji Yusin Jin. Mereka bertiga lalu duduk. Aku dan ayahmu mempunyai tali persahabatan yang karib. Boleh dikata hanya dialah satu-satunya orang yang tahu akan perangai ku. Sungguh tak nyana kalau dia sampai tertimpa nasib semalang itu, tak apa, aku akan memberikan bantuan sekuat kemampuanku untuk memulihkan wajahmu kembali seperti sedia kalah kata Kui Ji Yusin Jin. Oh no lo du no lo, bukan kepalang kejut cuji yang saat itu. Dia hampir tak percaya akan pendengarannya saat itu. Suatu hal yang tak pernah ia mengimpikan, bahkan mengharap pun tak pernah terlintas dalam benaknya. Mengembalikan wajahku seperti bermula ia mengulang dengan nada gemetar. Ya, tetapi, sudah begini cacat. Engkau percaya kepadaku atau tidak? Wampua, hanya, hanya keliwat tak menduga. Apakah nama Kui Ji Yusin Jin itu hanya gelar kosong saja? Kui Ji Yusin Jin artinya manusia dewa bertangan setan. Ya, ya, maafkan Wampua, cuji yang tak dapat berkata. Apa-apa lagi karena diluap oleh rasa girang yang tak terhingga. Wajah dan kaki kirimu itu harus dikerjakan lagi dengan ilmu pembedahan. Pembedahan? Benar, kata Kui Ji Yusin Jin. Tulang yang patah dapat disambung tetapi muka yang rusak itu harus diganti dengan kulit daging yang diambilkan dari tubuhmu. Ah, cuji yang mendesah penuh keheranan. Baru pertama kali itu dia mendengar tentang ilmu pembedahan yang begitu mengagumkan. Dan untuk menyelesaikan pembedahan itu harus memerlukan waktu seratus hari, kata Kui Ji Yusin Jin pula. Wampua, entah dengan kata apa harus mengaturkan terima kasih. Tak perlu. Anggap saja bahwa aku telah melakukan sesuatu terhadap sahabatku lama. Demikian di dengan ilmu pengobatannya yang sakti, Kui Ji Yusin Jin mulai membedah wajah cuji yang. Semua bekas noda dan luka, dihilangkan kemudian ditambal dengan kulit dan daging pada bagian lain dari tubuh anak muda itu. Kakinya yang pincang pun mengalami operasi dan sambung tulang. Selama mendapat pengobatan itu, tiada lain pekerjaan bagi cuji yang kecuali hanya tiduran. Dan waktu-waktu beristirahat itu dipergunakan untuk merenungkan dan memecahkan bagian terakhir dari kitab Giyokah Kim Keng ialah bagian pelajaran Kim Kong Sin Keng Lip Bun. Penaga sakti Kim Kong Sin Keng itu tak dapat diselesaikan dalam latihan sehari dua hari tetapi harus menggunakan waktu yang lama, perhatian yang tekun dan latihan-latihan yang giat. Demikian tak terasa seratus hari telah lewat. Pada hari itu Kui Ji Yusin Ji Yusin membuka kain pembalut muka cuji yang. Entah bagaimana gemetar juga tangan orang tua itu. Rupanya tabib sakti itu juga merasa kasihan atas nasibnya dan kagum atas kegagahannya menghadapi segala bahaya dan musuh-musuh yang ganas itu. Chong Beng memberikan sebuah cermin dan suruh cuji yang melihat wajahnya. Waktu berkaca, cuji yang menjerit kaget, heran dan gembira. Wajahnya yang semula penuh bintik dan noda-noda luka yang menyeramkan pandang mata, kini telah berubah halus dan tampan seperti dulu lagi. Air matanya berderai-derai dan tubuhnya gemetar keras. Serentak memandang ke arah Kui Ji Yusin Jin dia terus berlutut. Terima kasih atas budi besar yang Ciam Pua limpahkan kepada Wampua. Kui Ji Yusin Jin mengangkatnya bangun. Tak usah mengatakan begitu. Selama hidup aku hanya melakukan pekerjaan yang ku senangi dan juga tak pernah meminta pertolongan orang. Tetapi, Mohon Ciam Pua suka memberi petunjuk. Setelah turun gunung, lakukan suatu pekerjaan untukku. Baik, Mohon Ciam Pua katakan apa yang harus Wampua lakukan nanti. Bunuhlah Ciam Sun Yiu. Cuji yang teriak kaget. Ia memandang bun Chong Beng lekat-lekat. Dilihatnya pemuda itu juga mengeretak geraham. Cuji yang bingung betapapun tidakkah ketua Hoa Gwat Bun yang bernama Cian Sun Yiu itu ibu dari Bun Chong Beng. Tanda tanya. Betapapun bencinya, tetapi mereka tetap terikat suatu. Hubungan darah. Cuji yang merasa bahwa peristiwa dalam dunia ini memang aneh dan penuh dengan segala kemungkinan yang tak mungkin. Tionggo Antai Hiap Cukat Giyok minta tolong kepadanya untuk membunuh istri dan mencari anak perempuannya. Kini Cuji Yusin Jin juga minta tolong kepadanya supaya membunuh istrinya. Kedua tokoh itu sama dihianati oleh istrinya yang menyeleweng. Melihat Cuji yang diam saja, Cuji Yusin Jin segera menegur. Sama sekali bukan karena pernah menolong kepadamu maka aku terus minta tolong padamu. Aku takkan memaksa. Kalau engkau tak mau, pun tak mengapa. Bukan begitu maksud tuampua, lalu bagaimana? Tetapi bukankah Ciam Sun Yiu itu istri Ciam Pua sendiri? Ha, 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 ha titik istriku yang pertama sudah meninggal ketika melahirkan Chong Beng. Itu waktu aku belum berhasil mempelajari ilmu pengobatan, jika tidak, tentulah dapat menyelamatkan jiwanya. Oh, begitu. Baik, Wampu akan melakukan perintah Ciam Pua. Bukankah engkau ingin lekas-lekas tinggalkan tempat ini merah muka Cuji yang sahutnya? Maaf, Ciam Pua. Memang Wampu masih banyak urusan. Tak perlu mengemukakan alasan, sahutku Ijiu Sin Jin, aku pun takkan menahan engkau. Tetapi pintu Mo Jin. Koh ini selalu terbuka untukmu. Setiap saat engkau boleh datang kemari. Cuji yang membungkukan tubuh dan mengaturkan terima kasih. Cu Heng, ku minta engkau datang lagi supaya kita dapat bercakap-cakap dengan puas, kata Chong Beng. Cuji yang mengiakan. Silahkan berangkat, kata Kui Jiu Sin Jin. Kemudian dia suruh Chong Beng mengantarkan keluar sambil berkata dia terus masuk ke dalam. Setelah mengambil barang-barangnya dan pedang kutung, Cuji yang lalu mengajak Chong Beng menuju keluar lembah. Karena waktu dalam keadaan tak sadar dan dibopong Chong Beng, ia tak tahu jelas keadaan lembah itu. Kini barulah dia sempat melihatnya. Ternyata lembah itu penuh dengan batu-batu yang berbentuk aneh. Juga pohon-pohon aneka warna yang diantarnya Cuji yang tak tahu namanya. Tetapi dia tahu bahwa batu dan pohon-pohon itu merupakan barisan yang melindungi lembah. Sedangkan bunga-bunga yang menonjol warnanya itu mengandung racun. Orang luar yang berani gegabah masuk, tentu akan mati. Chong Beng memberikan sebutir pil. Harap Cu Heng telan pil penawar racun ini lembah ini penuh dengan hawa dan tanaman beracun. Kelak kalau datang kemari, harap Cuji yang berseru memanggil aku. Cuji yang mengiakan dan menelan pil itu. Memang dunia ini penuh dengan segala keanehan. Jika waktu masuk dia seorang pemuda yang berwajah buruk dan rusak, kaki pun pincang, tetapi kini dia kembali utuh lagi sebagai pemuda yang berwajah tampan dan tidak pincang. Sedemikian tegang perasaan Cuji yang saat itu sehingga dia tak dapat berkata-kata. Bun Heng, berkat budi pertolongan dari ayah Bun Heng yang dengan kepandaian sakti telah dapat memulihkan aku sebagai seorang manusia yang dapat berjalan tegak di dunia, aku sungguh tak mengerti bagaimana kelak aku harus membalas budinya. Bun Chong Beng tertawa. Hendaknya jangan Cu Heng mengatakan begitu. Jika Cu Heng tempoh hari tidak menolong aku, bagaimana mungkin saat ini aku masih hidup di dunia? Maaf ada sedikit pertanyaan yang inginku ketahui. Tetapi tak tahu apakah layak pertanyaan itu kewajukan kepada Cu Heng? Oh silakan. Tak perlu sungkan. Mengenai benda yang mempunyai daya kekuasaan besar sehingga begitu Cu Heng memperlihatkan, huwat dari gedung hitam itu pun menurut perintah. Sebenarnya, benda apakah itu? Oh itu hanya pemberian dari seorang nona yang bernama Ki Ing aku sendiri sampai sekarang belum jelas asal-usul nona itu. Baiklah, tak perlu kita bicarakan soal itu, kata Chong Beng yang sementara itu sudah di mulut lembah. Dia berhenti. Cu Heng, maaf, aku tak dapat mengantar lebih jauh. Harap Cu Heng menjaga diri baik-baik dan sampai jumpa lagi. Keduanya saling memberi hormat perpisahan. Setelah mengantar pandang Cu Ji yang beberapa jenak, barulah Chong Beng kembali ke dalam lembah. Pelahan-lahan Cu Ji yang berjalan. Hatinya penuh kegembiraan yang tak dapat dilukiskan. Kini dia dapat berjalan seperti orang biasa lagi. Tiba-tiba matanya tersentak sebuah pemandangan yang mengejutkan. Di antara rumput melukar tampak beberapa sosok mayat, ia maju menghampiri dan memeriksa. Ah, ternyata korban-korban itu mengenakan pakaian hitam. Di antaranya ada dua orang yang memakai mantel hitam dan seorang orang biasa. Tak terdapat suatu luka apapun pada tubuh mereka kecuali hanya sebuah bekas warna merah pada alis mereka. Telapak jari terbang teriak Cu Ji yang. Apakah Ang Nio Chu masih belum meninggalkan lembah ini? Jelas korban-korban ini dia yang membunuhnya. Demikian ia menimang-nimang. Anak buah gedung hitam datang ke lembah ini. Apakah tujuan mereka? Cu Ji yang segera teringat akan peristiwa gedung hitam menangkap Baun Chong Beng dan memaksanya supaya menyerahkan kitab pusaka Sin Long Polian milik Kui Jiuxin Jin. Tidakkah kedatangan mereka ke lembah itu juga karena hendak memburu kitab pusaka itu? Ia merasa telah menerima budi pertolongan besar dan Kui Jiuxin Jin sudah tentu dia tak dapat berpeluk tangan mengawasi peristiwa itu. Sekonyong-konyong ia mendengar debar pakaian tertiup angin. Cepat ia pun menyelingap bersembunyi di balik batu. Karang. Dan saat itu juga berhamburanlah bayang-bayang yang bergerak seperti hantu cepatnya. Hai tanda seru terdengar teriakan dari sosok tubuh itu pun serempak berhenti. Mereka terdiri dari lima orang pengawal hitam dan empat orang tua berbaju hitam. Rupanya keempat orang baju hitam itu mempunyai kedudukan tinggi dalam gedung hitam. Cu Ji yang memandang dengan seksama. Keempat orang baju hitam itu yang tiga bertubuh tinggi besar, agaknya dia pernah melihat wajah mereka. Sedang yang seorang bertubuh pendek. Salah seorang dari lelaki tua baju hitam itu segera berseru. Mati semua, hah, 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 kui jiusin jin berani menggunakan tangan beracun. Bukan makhluk tua itu yang turun tangan, seru salah seorang kawannya. Lalu siapa? Ang Niyoch wanita iblis yang selalu memusuhi itu hah ilmu jari terbang. Ya, benar, memang wanita. Busuk itu. Mengapa dia juga muncul di sini? Dalam pada itu Cu Jiang mengingat-ingat untuk mengenal kembali mereka. Tiba-tiba ia tersadar dan tahu siapa ketiga orang baju hitam itu. Seketika hawa pembunuhan meluat, darah bergolak-golak seperti meledakan dadanya. Ketiga orang itu bukan lain adalah manusia aneh yang dulu telah menghantam dia sampai terlempar ke dasar jurang. Cepat ia mengenakan kedok muka dan terus muncul dari balik karang. Ada orang hai, siapa itu? Ah, Toan Kiam Janjin. Hiruk pikuk ucapan dan teriakan kaget itu segera diiring dengan menumpahkan berpuluh matuk ke arah diri Cu Jiang. Cu Jiang memutuskan bahwa dia tetap hendak mempertahankan diri dalam wajah Toan Kiam Janjin. Dengan kaki terpincang-pincang ia maju menghampiri. Tak kira kalau si invalid ini juga berada di sini, gumam si tua pendek dengan gemetar. Kita bersama-sama kerjai dia, seru orang tua baju hitam yang pertama tadi. Dengan metu berkilat-kilat, Cu Jiang pun sudah tegak berhadapan dengan mereka. Kelima pengawal hitam serempak menyingkir tetapi tetap siapkan pedangnya. Keempat orang tua baju hitam itu segera berpencar dan mementuk formasi setengah lingkar busur. Kecuali hanya si tua pendek yang menggunakan pedang, yang tiga orang tetap bertangan kosong. Cu Jiang curahkan pandang kepada ketiga lelaki tua tinggi besar. Dendam kesumat yang menyusup sampai ke tulang sunsum, membuat Cu Jiang seperti bara api yang panas. Ketiga lelaki tinggi besar itu sampai gentar dan menyurut selangkah. To An Kiam Jan Jin, sungguh beruntung kita berjumpa lagi, salah seorang berseru. Dengan tegas, Cu Jiang berseru sepatah demi sepatah. Mulai saat ini, setiap orang yang termasuk anak buah gedung hitam, harus membayar lunas semua dosa-dosanya. Salah seorang lelaki tinggi besar itu tertawa aneh. To An Kiam Jan Jin, jangan bermulut besar. Hari ini engkau lah yang pasti mati. Lekas beritahukan nama kalian bentak Cu Jiang. Ha, 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 ha. Keempat lelaki tua bertubuh tinggi besar itu serempak tertawa keras. Mereka lalu berkisar langkah untuk menduduki tempat masing-masing. Tiba-tiba Cu Jiang teringat akan nasihat Tian Putau tempoh hari. Apabila berhadapan dengan musuh harus memperhatikan beberapa hal. Jangan kasih kesempatan pada lawan. Jangan ragu-ragu turun tangan.